Kemudian kita mempraktikan ungkapan petunjuk dengan bermain peran. Kamu sudah belajar tentang ungkapan petunjuk. Kamu juga sudah tahu cara memberi tanggapan dari ungkapan petunjuk. Ayo, praktikan ungkapan petunjuk tersebut dengan bermain peran. Sebelum bermain peran, buatlah percakapannya terlebih dahulu. Percakapan tersebut harus berisi ungkapan petunjuk melakukan sesuatu. Tulislah percakapan dengan bahasa yang santun. Gunakan ejaan yang benar. Jadi, ini nanti bermain peran. Bermain peran berisi ungkapan petunjuk. Ayo, bermain peran dengan tema membersihkan rumah. Lakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 3-4 siswa. Buatlah naskah dramanya terlebih dahulu. Lalu perankan di depan kelas dengan percaya diri. Jadi, nanti dibentuk kelompok. Satu kelompok isinya 3-4 siswa. Kemudian, setelah dibentuk kelompok. Maka, selanjutnya yaitu membuat naskah drama. Setelah membuat naskah drama. Kemudian diperankan di depan kelas. Dengan percaya diri. Jadi, nanti lihat-lihat ini. Drama-nya ditampilkan di depan kelas. Temanya membersihkan rumah. Selamat menikmati.